Intro Hai, LBS disini Saya akan berbagi cerita tentang sebuah tas kamera yang saya pakai saat ini Ya, ke-e-back atau ke-back Ya, intinya tas ini Sebetulnya saya sudah mempunyai tas kamera bawaan Yang waktu itu saya beli kamera kemudian dapat tas Namun tidak mempunyai kualiti yang bagus Dan ketemulah dengan Ke-e-back, beetle, sleep bag edition Sebelum saya kasih tahu harganya Saya ingin cerita tentang first impression membeli tas ini Saya sudah membeli tas ini beberapa bulan yang lalu Waktu tas ini datang, packagingnya juga oke banget Tas ini juga free kardus Di mana kardusnya ini juga Di samping ada tulisan local brand made in Indonesia Ketika kardus ini saya buka Kemudian saya lihat dalamnya ternyata masih ada covernya lagi Cover ini sangat berfungsi sekali Karena membuat tas kalian agak tidak berdebu Harga tas ini adalah Rp189.000 Tas ini bisa dibeli di webstore-nya langsung Atau lewat toko hijau atau oran Saya memilih warna Navi Orange Selain Navi Orange, varian warnanya juga banyak sekali Warna ini sangat mencolok Buat jaga-jaga saya aja ketika tas ini hilang Atau tlisut, ketlisutnya lempet di mana gitu kan Saya bisa ngasih tahu ke orang-orang bahwa Ciri-cirinya itu kayak gini Gimana kalau warnanya hitam? Ya, banyak tas yang warnanya hitam Tas beetle ini juga ada dua tipe Beetle standar yang saya pakai saat ini Dan baby beetle Kemudian dimensi tas ini adalah 30 cm x 18 cm Tas ini berbahan Tordura Premium Fabrics Dimana bahan tersebut juga teruji kualitasnya Untuk produk tas Dan pada bagian dalam tas kamera Beetle Edition Terdapat satu singkat Terdapat satu kantong bagian luar tas dengan zipper Kalau saya biasanya untuk makanan sih Buat taman karet atau catatan-tanatan segala macamnya Satu kantong bagian dalam dengan zipper Jadi yang bagian dalam ini biasa saya gunakan ke wadah baterai Wadah card reader Biar gak ribet gitu Kemudian empat kantong bagian dalam tanpa zipper Nah ini empat kantong bagian dalam ini Di samping sela-sela ini ya Jadi bisa untuk charger Bisa untuk filter Bisa untuk... Ya banyak lah Kemudian ada satu tempat penyimpanan tripper Di bawah tas ini Nah ini juga sangat berfungsi Tapi saya menyarankan untuk tripod kecil aja Karena tidak untuk tripod besar Ketebalan tas ini 10mm Ada rain covernya Tapi rain covernya menurut saya masih kurang recommended ya Karena sangat tipis Jadi tas ini bener-bener muat banyak banget Kemudian aman juga Saya rasa ini semua tergantung tanya masing-masing ya Kalau saya sih menurut saya worth it Karena saya memerlukan space yang besar Untuk bawaan saya dan segala macemnya Itu tadi cerita singkat tentang tas kamera yang saya pakai saat ini Terima kasih sudah menonton Saya RBS dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton